selamat siang brother dan sisterku dimanapun kalian berada kumaha daramang brotherku dan sisterku siang hari ini saya akan ngisi bensin lagi brother nih saya akan ngisi bensin di SPBU 3440122 Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 442 Bandung atau di samping Terminal Dago brother brotherku SPBU tersebut katanya sudah menerapkan self service atau isi bensin oleh kita sendiri brother melayani diri sendiri penasaran brother seperti apa jujur saya belum pernah beli bensin tapi ngisinya oleh diri sendiri oke brother gimana sih caranya membeli bensin dengan sistem seperti ini tonton terus video ini sampai habis oke brother dan sisterku kembali lagi nih oh iya brother hari ini saya juga akan bacakan beberapa komentar dari sebuah video yang berjudul PCX Gredegredeg hilang nih yang pertama nih om ahasnya yang dimana di Bandung kan yoi sisterku di Bandung lalu ini yang kedua nih sudah berapa lama bang setelah penggantian dan belum ada gredeg gredeg muncul lagi hmm pokoknya penggantiannya itu tanggal 29 Juli 2019 di bengkel ahas kesayangan saya oh no dari waktu itu sampai sekarang belum ada lagi tuh gredeg gredeg ya mudah-mudahan gak akan ada lagi brother ya brother sudah sampai nih di SPBU 3440122 waduh antriannya lumayan panjang nih ya oke brother jadi caranya pertama nanti saya akan bilang tuh ke si teteh itu tuh saya akan bilang bahwa saya akan beli pertama 20 ribu nanti berikutnya biasa saya bayar pakai uang saya lalu saya akan mendapatkan struk yang di dalam struk itu ada barcode nya brother brother saya sudah mendapatkan struk nya di struk ini ada barcode nya dan barcode ini akan saya scan di situ tuh nanti di situ ada tempat alat untuk scan barcode ini oke sekarang giliran saya nih untuk ngisi bensin oke brother saya scan dulu udah gitu coba cobain masukin bensin nya oke loh kok mati lagi nyala lagi mati lagi oh brother ternyata mijit nya itu harus pakai perasaan brother gak bisa nekannya terlalu kenceng ya biar bensin nya keluar wow oke brother udah beres 20 ribu ya oke brother dan sister ku seperti itulah cara melayani diri sendiri asik hehehe brother gimana nih menurut brother dan sister apakah dengan cara tersebut mempermudah brother dan sister atau malah justru merepotkan apakah brother dan sister lebih suka melayani diri sendiri atau lebih suka dilayani oleh petugas SPBU nya hehehe silahkan tulis di kolom komentar ya brother dan sister ku karena saya yakin setiap orang itu pasti punya pendapatnya masing-masing jujur kalau saya pribadi saya lebih suka dilayani oleh petugas SPBU rasanya lebih praktis aja gitu ya gak ribet hehehe oke brother ku terima kasih banyak ya kalian sudah mengikuti kegiatan saya di siang hari ini mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga Tuhan yang maha kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani bye-bye